Orang utan berukuran besar terlihat muncul di pinggir jalan di sekitar kawasan Pantai Ujung Pandaran, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemunculan satwa dilindungi itu sempat direkam oleh warga dan videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat orang utan berada di pinggir jalan yang di sekitarnya terdapat banyak pohon jambu mente. Dalam video tersebut juga terlihat si perekam yang saat itu mengendarai mobil berupaya turun dan menghampiri orang utan. Namun satwa yang hidup di hutan tropis Kalimantan tersebut langsung menjauh masuk ke dalam semak belukar. Video munculnya orang utan tersebut seketika viral di berbagai media sosial dan tidak sedikit warga yang membicarakannya. Menanggapi beredarnya video orang utan itu, Komandan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Posampit, Murian Syah mengatakan, melihat dari video yang beredar, satwa dilindungi tersebut memiliki berat sekitar 70-80 kg. Dan kemunculan orang utan berjenis kelamin jantan itu diduga berasal dari wilayah Kabupaten Seruyan. Setelah kami melakukan kegiatan analisa video tersebut, perkiraan kami lokasi kemunculan orang utan tersebut berada di desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hiliri Trimur, Kabupaten Seruyan, orang utan tersebut berjenis kelamin jantan dan dewasa. Harapan kami orang utan tersebut cuma melintas karena di lokasi tersebut merupakan kebun jamu mente. Lokasi tersebut jauh dari pemukiman, kurang lebih sekitar 2-3 kg baru berada di pemukiman desa Sungai Bakau. Guna memastikan keberadaan orang utan itu, pihak BKSD Apo Sampit yang juga membawahi wilayah Kabupaten Seruyan telah menggerakkan sejumlah anggota dari kota Kuala Pembuang untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Dan jika orang utan tersebut benar-benar ada dan dianggap dapat membahayakan, maka akan dilakukan penyelamatan dengan mengalihkannya ke hutan lindung yang ada. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.